Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anak sekalian Jumpa lagi dengan saya, Bapak Rudi Hartono Dalam rangka menyampaikan materi bidang studi sejarah Indonesia Barangkali kalian tidak kaget lagi dengan Bapak Karena di kelas 11 kita sudah ketemu Yaitu dengan mata pelajaran sejarah peminatan Tetapi di kelas 12 ini kita bertemu kembali Yaitu dengan mata pelajaran sejarah Indonesia Baiklah sekalian, langsung saja barangkali kita ke buku paket yang ada di kalian Yaitu silahkan kalian buka, kalian pelajari Yaitu bab 1 dengan judul Perjuangan menghadapi ancaman disidikasi bangsa Nah, dari situlah sekalian Kalian barangkali sudah tahu atau sudah pernah mengenal Mendengar kata-kata disidikasi bangsa Nah, disitu adalah disidikasi bangsa adalah Tidak bersatu, padu Atau menghilangkan sesuatu yang Persatuan dan kecocokan Menyebabkan persatuan menjadi tercabelah Nah, oleh sebab itulah disini Bapak mempunyai beberapa konsep Boleh kalian lihat di buku paket Yaitu yang ada di halaman 4 Disitu ada peta konsep Peta konsep pertama Yaitu perjuangan Menghadapi ancaman disidikasi bangsa Pada tahun 1948 sampai 1965 Terus yang di bawahnya Konsep itu Itu keterangan dan gejolak di dalam negeri Nah, gejolak yang terdapat di dalam suatu negeri itu Yaitu ketidakkenyamanan Ketidakadanya sependapat atau persatuan Di antara satu negara ke negara yang lain Dan yang terakhir Yaitu dari peta konsep itu adalah hikmah Nah, hikmah Yang dari pertengkaran itu tadi Bisa kita ambil titik kesimpulan Dari pokok permasalahan Yang menjadi perpercabelahan Antara satu negara ke negara yang lain Contoh Pak Amil Dalam pertikaian Yaitu Yang ada terdapat di dalam suatu negara itu Yaitu ketenangan dan gejolak di dalam suatu negara Peristiwa yang terkait di dalam suatu gejolak itu Adalah yang masalah ideologi Ideologi Yang kedua kepentingan Dan yang ketiga adalah sistem kepemerintahan Nah, di dalam setiap susunan kepemerintahan itu Yaitu sangat menentukan Maju atau mundurnya suatu negara Karena di dalam setiap kepemimpinan itu Berbeda sistem kepemerintahannya Oleh sebab itu, anak-anak sekalian Tujuan kita Untuk mempelajari Bab disintegrasi bangsa ini Yang pertama adalah Menganalisis Berbagai Pergolakan Daerah yang terjadi Di negara Indonesia kita ini Antara satu dengan yang lainnya Yaitu yang terjadi pada tahun 1948 Hingga 1965 Yang kedua Yaitu Mengaitkan Peristiwa Pengolakan Daerah Yang terjadi di Indonesia Pada antara tahun 1948 Hingga 1965 Dan yang ketiga Mengambil hikmah Dari berbagai ancaman Disintegrasi bangsa Yang pernah terjadi di Indonesia Khususnya Yang telah terjadi Di tahun 1948 Sampai dengan 1965 Nah dari situlah Setiap peristiwa-peristiwa itu Anak sekalian Bisa kita ambil Kita pelajari Pada saat materi Disintegrasi ini Kenapa Kenapa Kita bisa Berbicara ke depan Itu karena ada pengalamannya Yang terjadi pada Masa-masa Yang akan Masa-masa yang lalu Jadi kita jadikan Tolak ukur Di masa yang akan datang Sehingga Di masa Yang akan datang itu Peristiwa itu Tidak akan terjadi kembali Kita sudah tahu Kita bisa membentengi Setiap peristiwa-peristiwa Setiap perbedaan-perbedaan itu Kita jadikan hikmah Bukan dijadikan permusuhan Nah oleh sebab itu Lanas kalian Hikmah dari Adanya Disintegrasi bangsa ini Yaitu kita bisa ambil Kesimpulan Yaitu mempelajari sejarah Pergolakan bangsa Yang pernah terjadi Dan membahayakan Persatuan nasional Merupakan hal Sebagai Sebagai Yang sangat penting Di dalam Kehidupan Di suatu negara Karena Kenapa Perpecahan Itu membuat kita Menjadi permusuhan Bukan menjadikan perdamaian Sedangkan hakikat Suatu bangsa itu Yaitu adanya Kepersatuan Persatuan itu sangat Laperlu Di dalam suatu negara Karena negara yang maju itu Adalah Negara yang bersatu Bukan yang terpecah belah Nah oleh sebab itu Lanas kalian Mudah-mudahan Dengan adanya Pelajaran Disintegrasi bangsa ini Membuat kalian Bisa menjadi semangat Untuk mempelajari Baik itu Bangsa Indonesia kita sendiri Maupun bangsa-bangsa yang lain Karena itu adalah Menyebabkan Faktor Untuk menjadikan Tolak ukur Di negara kita ini Untuk bisa maju Kedepannya Nah itu saja Barangkali Yang Bapak Bisa Pak sampaikan Pada pertemuan ini Disitu ada tugas Kalian lihat Pada halaman 20 Yaitu Tugasnya adalah Membuat Analisis Apa Rencana PKI Dibalik Usul Tersebut Jadi disitu Di dalam Bab Disintegrasi Bangsa ini Ada faktor-faktor Yang lain Nah oleh sebab itulah Kalau kalian kurang jelas Nantinya Silahkan Kalian buka Halaman 20 Itu tugasnya Kalian analisis Gerakan-gerakan Orang-orang Yang Yang pro Yang tidak setuju Dengan gerakan-gerakan Yang ada Di Indonesia Yang Bisa Sehingga Membuat Bangsa kita ini Menjadi Perselisihan Paham Dan oleh sebab itulah Alasan-alasan itu Ya kalian Cari Kalian buat Semacam analisis Di kertas Double Folio Mudah-mudahan Dengan adanya Kalian tahu Pertikaian itu Sebab dan Sebabnya Kalian Sehingga kita Paham semua Demikianlah Meteri kita pada Siang hari ini Pak Ahiri Wabilahi topik Wahalidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih